Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu film yang benar-benar lawas. Bagi kalian yang seumuran dengan saya, pasti pernah menonton film ini kan? Menceritakan tentang kisah seorang vampir yang bersahabat dengan tiga gadis barbar. Film ini berjudul Happy Ghost yang rilis pada tahun 1984. Baik tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan adegan seorang pria yang berpakaian serba dinasti Qing yang hendak mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Alhasil, pria tersebut pun tewas. Ratusan tahun telah berlalu dan adegan berganti jauh ke masa depan. Di sebuah pantai terlihat beberapa gadis yang sedang menghabiskan waktu liburannya. Salah seorang dari mereka bernama Juliet yang melihat para remaja pria juga datang ke pantai itu. Bonnie mengatakan bahwa mereka adalah siswa-siswa dari sekolah sebelah yang kesini hanya karena ingin PDKT dengan Juliet. Di malam harinya, saat sedang acara bakar-bakar, salah satu dari pria itu mulai melancarkan aksi tebar pesonanya dengan menyanyikan lagu romantis. Namun tak lama setelah itu, turunlah hujan badai yang melanda tempat mereka. Tenda mereka pun rusak sehingga para gadis memutuskan pergi untuk mencari tempat berlindung. Tibalah mereka di sebuah kuil tua dan tak lama setelah itu para remaja pria juga ikut menyusul mereka. Tetapi sebelum masuk, para pria ini berencana untuk menceritakan kisah hantu kepada para gadis agar mereka ketakutan kemudian memeluk mereka. Tetapi di sini para gadis ternyata tidak takut sedikit pun, malah sebaliknya. Ketika giliran Bonnie yang bercerita, para remaja pria ini malah yang ketakutan. Lalu mereka pun malah kabur setelah melihat penampakan sesosok vampir yang bergelantungan di belakang para gadis-gadis itu. Setelah hujan reda, mereka pun juga memutuskan untuk kembali ke asrama sekolah. Namun karena tas Bonnie talinya hilang, maka tanpa pikir panjang ia pun mengambil tali bunuh diri di kuil itu untuk mengikat tasnya. Keesokan paginya, kembalilah mereka ke asrama sekolah dan mulai beraktifitas seperti semula. Tali bunuh diri itu pun juga Bonnie bawa masuk ke kamarnya dan seiring berjalannya waktu keanehan demi keanehan pun mulai terjadi. Barulah di malam harinya, Bonnie dikejutkan dengan kemunculan hantu vampir yang bunuh diri di awal film sebelumnya. Bonnie yang ketakutan pun berteriak sampai teman-temannya datang menghampirinya. Namun mereka berpikir bahwa Bonnie hanyalah maybe buruk. Barulah setelah teman-temannya pergi, hantu itu pun kembali menampakkan dirinya. Sampai akhirnya sang hantu pun memperkenalkan dirinya. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya adalah orang terpelajar di zaman dinasti Qing yang dulu dipanggil sebagai pejabat pik. Karena bunuh diri, ia pun menjadi hantu penasaran hingga sekarang. Supaya ia bisa pulang, pejabat pik meminta kepada Bonnie agar ia bersedia mengembalikan tali gantung dirinya ke tempat asalnya. Bonnie pun menyanggupinya, tetapi karena besok masih ada acara perlombaan olahraga di sekolah, ia pun berjanji akan mengembalikannya lusa-usai perlombaan. Keesokan harinya, acara olahraga pun digelar. Di ruang ganti, Bonnie baru sadar kalau ia tidak sengaja membawa tali bunuh diri itu. Di waktu yang bersamaan, datanglah saingan terberat Bonnie di perlombaan ini yang bernama Tarsanko. Ia sangat sombong dan yakin kalau Bonnie bukanlah lawan yang sepadan. Ia mulai unjuk kebolehannya dengan pemanasan menggunakan tali bunuh diri itu. Alhasil pejabat pik pun pusing dibuatnya. Di lapangan, pejabat pik ikut menyaksikan meriahnya acara tersebut, namun sialnya ia salah mengambil tempat duduk sehingga ia terkenal lemparan lembing. Karena ini semua adalah ulah dari Tarsanko, pejabat pik pun kesal kemudian membalasnya. Ia menggagalkan seluruh usaha dari Tarsanko dan sebaliknya ia malah membantu Bonnie untuk menyelesaikan seluruh cabang olahraga. Tentu saja karena bantuan dari pejabat pik, alhasil Bonnie lah yang keluar sebagai juara pertama. Setelah perlombaan selesai pun pejabat pik menemui Bonnie di kamar mandi. Di sini ia menagih janji Bonnie yang katanya akan mengembalikan tali bunuh dirinya di kuil tua. Tetapi setelah melihat kemampuan pejabat pik yang sangat bermanfaat, Bonnie pun merayunya agar bersedia tinggal lebih lama dengannya. Kemudian setelah tiba di asrama, Bonnie pun membujuk pejabat pik agar bersedia menemui kedua temannya yang bernama Venus dan Juliet. Awalnya pejabat pik menolak, tapi setelah ia keceplosan dengan mengatakan kalau tali bunuh diri itu adalah jiwanya, sehingga kalau talinya hancur maka ia juga akan ikut lenyap, Bonnie pun memanfaatkan hal itu. Setelah Bonnie mengancam akan membakar tali itu, akhirnya pejabat pik pun menurut. Singkat cerita bertemulah pejabat pik dengan Venus dan Juliet, tetapi bukannya takut, mereka malah menertawakannya. Mereka menganggap kalau pejabat pik ini hanyalah manusia biasa yang sedang cosplay. Demi untuk meyakinkan kedua teman Bonnie, pejabat pik pun menunjukkan kehantuannya yang membuat mereka semua jatuh pingsan. Di sisi lain karena mendengar keributan, salah seorang petugas kebersihan naik untuk mengintip. Tetapi di sini pejabat pik malah mengerjainya. Keesokan harinya adalah sebuah acara pesa tahunan di sekolah mereka, baik dari asrama pria maupun wanita pun menghadiri acara tersebut. Di sini Juliet banyak mendapatkan kado dari para remaja pria agar bersedia menjadi pasangan dansanya. Juliet yang bingung harus memilih yang mana akhirnya dibantu oleh pejabat pik. Dengan kekuatannya, ia membuka penglihatan Juliet yang membuatnya bisa melihat keperibadian seseorang melalui warna lingkaran yang muncul di atas kepala. Kemudian pejabat pik pun menjelaskan satu-satu arti dari warna yang muncul. Sampai ia pun menyarankan untuk Juliet agar memilih pria dengan lingkaran kepala yang warna-warni, karena pria ini memiliki keperibadian yang bagus dan hidupnya juga penuh warna. Dan ketika musik mulai dimainkan, para pria pun langsung bergegas menghampiri Juliet. Tentu saja Juliet memilih Joseph, pria terpilih dengan lingkaran kepala yang warna-warni. Namun sayangnya pesta itu berjalan sangat membosankan karena mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari Suster Lidi. Ketika ada yang mulai beradegan romantis, ia pun langsung menegurnya. Lantas Bonnie pun meminta kepada pejabat pik untuk melakukan sesuatu. Pejabat pik pun menggunakan kemampuannya untuk memindahkan Suster Lidi ke tempat yang aman, sehingga membuat pesta pun sontak berjalan dengan sangat meriah. Ternyata Suster Lidi diteleport ke dalam toilet. Namun setelah tersadar, ia pun langsung kembali untuk menghentikan pesta itu. Di malam harinya, Bonnie, Juliet, dan Venus makan mie di dalam kamar. Di sini pejabat pik mengungkapkan kalau sepertinya ia mulai nyaman berada di dunia manusia. Di waktu yang bersamaan, terlihat Joseph yang datang ke depan kamar Juliet. Sontak teman-teman Juliet pun langsung pergi supaya tidak mengganggunya. Di sini sebenarnya Joseph hanya ingin mengatakan selamat malam kepada Juliet. Setelah itu ia berniat untuk langsung pulang. Tetapi pejabat pik menahannya dan membisikkan agar Joseph naik saja ke atas, sehingga memanjatlah Joseph ke kamar Juliet. Bisikan setan memang sangat kuat ya. Setibanya di dalam kamar, mereka berdua pun langsung enak-enak. Di pagi harinya, usai melakukan cocok tanam, Joseph pun langsung berpamitan pergi karena ia harus masuk sekolah. Kemudian saat di kelas, tulisan Juliet dirampas oleh Suster Lidi. Ternyata bukannya mencatat pelajaran, Juliet malah menuliskan pusi cinta untuk Joseph. Tentu saja Suster Lidi marah dan merobai kertas itu. Melanjutkan pelajaran, Bonnie yang merasa kesal melempari Suster Lidi dengan kapur dari belakang. Tetapi sayangnya aksinya ketahuan yang membuat Suster Lidi marah dan akhirnya membalasnya dengan cara yang sama. Untunglah datang pejabat pik yang menghalau seluruh kapur yang dilemparkan oleh Suster Lidi. Tiba-tiba masuklah kepala sekolah ke kelas itu yang mengadakan rahasia dadakan yaitu rahasia kuku panjang dan rok pendek. Bonnie, Juliet, dan Venus pun terkena rahasia karena rok mereka yang terlalu pendek. Kemudian pejabat pik pun mulai melancarkan aksinya yang membuat Suster Lidi lari kehilangan muka. Keesokan harinya, Bonnie memohon kepada pejabat pik agar bersedia membantunya dalam ujian mendatang. Namun sebagai seorang cendikiawan terhormat, tentu saja pejabat pik menolaknya. Di tempat lain, Venus pulang ke rumah. Di sana, kedua orang tuanya menaruh harapan besar agar Venus tidak gagal dalam ujian mendatang. Mengingat semua saudara-saudaranya adalah anak-anak yang berprestasi. Kalau sampai ia tidak lulus, maka Venus tidak akan dikuliahkan dan lebih baik dinikahkan saja. Sementara itu, Bonnie yang kesal kepada pejabat pik berniat mengembalikan pejabat pik ke kuil tua. Tetapi di tengah perjalanan, Bonnie berhenti karena melihat Juliet dan Joseph yang sedang bertengkar di taman. Lalu Bonnie pun mengikutinya dan ia mendengar pembicaraan mereka di mana Juliet meminta uang aborsi pada Joseph karena ternyata Juliet positif hamil. Tetapi Joseph menolaknya dan malah pergi begitu saja. Tentu sebagai sahabat, Bonnie pun datang untuk menenangkannya. Sedangkan pejabat pik sangat kesal kepada Joseph. Ia juga merasa bersalah karena ia ikut andil dalam perjodohan mereka sebelumnya. Lantas ia pun berniat untuk memberinya pelajaran dan meminta kepada Juliet agar mengurungkan niatnya untuk aborsi. Ternyata setelah meninggalkan Juliet Joseph malah asyik pacaran dengan wanita lain. Sudah jelas pejabat pik yang merasa kesal pun menjahilinya. Setelah merasa puas, pejabat pik pun mulai menampakkan dirinya. Ia meminta kepada Joseph agar menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Juliet. Malam harinya pejabat pik pun laporan kepada Bonnie bahwa dia sudah memberikan Joseph pelajaran dan Joseph juga sudah berjanji kalau ia akan bertanggung jawab. Kemudian Bonnie pun memohon lagi kepada pejabat pik agar ia bersedia membantunya dalam ujian besok. Ia meremehkan kepintaran pejabat pik yang katanya adalah orang terpelajar. Alhasil pejabat pik pun terpancing oleh ucapan Bonnie sehingga dia bersedia untuk membantunya dalam ujian untuk membuktikan kemampuannya. Keesokan harinya, dengan penuh percaya diri, Bonnie memasuki ruang ujian. Namun setelah melihat soal-soal ujian yang telah dibagikan, pejabat pik mengaku sama sekali tidak bisa menjawabnya. Kemudian tanpa ambil pusing, ia pun lepas tanggung jawab dan malah kabur meninggalkan Bonnie yang pusing sendirian. Sementara Venus yang sama sekali tidak bisa mengingat apapun mencoba untuk mencotek buku. Namun pejabat pik yang melihat hal itu melarangnya sehingga terjadilah kegaduhan. Sialnya hal itu diketahui oleh pengawas sehingga Venus pun dikeluarkan dari ruang ujian. Beres ujian, Bonnie pun sangat marah kepada pejabat pik dan mengatakan kalau ia sama sekali tidak ingin menemuinya lagi. Di waktu yang bersamaan, terlihat Venus yang tengah depresi karena yakin pasti akan gagal ujian, melihat kedua orang tuanya yang datang ke sekolah yang membuatnya menjadi semakin tertekan. Juliet pun segera mengabarkan hal ini kepada Bonnie karena takut Venus akan berbuat nekat. Dan benar saja, Venus pun menaiki sebuah atap dan mengatakan kalau dirinya lebih baik mati. Tentu Juliet dan Bonnie pun segera menyusulnya naik ke atap untuk menjegahnya. Di bawah, para petugas kebersihan juga memujuk Venus agar mau mengurungkan niatnya tersebut. Venus yang bersih keras tidak ingin turun secara tidak sengaja terpleset yang membuatnya hampir benar-benar terjatuh. Meskipun sempat bergelantungan, akhirnya ia pun tetap terjatuh. Namun ia berhasil selamat karena terjatuh tepat di bawah balon helium. Ternyata ini semua berkat pejabat pik. Kemudian mereka pun segera menyusulnya agar Venus tidak terbang terlalu jauh. Venus yang terbang tersangkut di sebuah merju suar. Kemudian Venus mengatakan bahwa dirinya telah putus asa dan hanya kematianlah yang dapat mengakhiri penderitaannya. Sebenarnya ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, akan tetapi ia sadar kalau daya ingatnya sangat buruk yang membuatnya mustahil untuk bisa lulus ujian. Tiba-tiba Juliet juga ikut menangis karena sebelumnya ia telah dikecewakan oleh Joseph. Tak sampai di situ, pejabat pik pun juga turut menangis. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa sebenarnya pejabat pik dulu bukanlah orang yang terpelajar apalagi seorang pejabat. Ia cuma seorang warga biasa yang hanya bisa bermimpi. Karena sudah lebih dari 16 kali pejabat pik gagal dalam ujian negara. Sebelum ayahnya wafat, ia berharap agar putranya bisa lulus dan kemudian menjadi pejabat negara. Tetapi apadaya pejabat pik selalu gagal dalam usahanya. Tidak berhenti sampai di situ, istrinya yang semula setia mendoakannya, kini malah selingkuh dengan pria lain. Karena sudah merasa putus asa, akhirnya ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Baik penderitaan asmara maupun gagal dalam ujian, keduanya pernah ia alami. Ia sudah membuktikannya bahwa bunuh diri bukanlah jalan yang baik. Karena sekarang arwahnya tidak bisa reinkarnasi dan hanya terjebak menjadi hantu penasaran. Setelah mendengar hal itu, akhirnya mereka bertiga pun sadar dan mulai sekarang berjanji akan lebih menghargai kehidupan. Sementara itu, para petugas kebersihan lapor kepada suster Lidi dengan mengatakan kalau asrama ini berhantu. Awalnya suster Lidi tidak mempercayainya, namun setelah diingat-ingat lagi, memang banyak kejadian aneh di asrama ini. Malam harinya, suster Lidi bersama para petugas lainnya menyusuri asrama putri. Ia masuk ke dalam kamar Boni karena menduga kalau Bonilah yang memelihara hantu. Ia merebut tas Boni dan menduga kuat kalau tali yang berada di dalam tas itu adalah benda mistis. Lantas ia pun berniat untuk membakarnya dengan dali untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Boni, Juliet, dan Venus pun malah dihukum untuk berlari mengelilingi lapangan. Di dalam asrama, para biarawati tengah membacakan doa untuk membakar tali bunuh diri itu. Dibarengi dengan suara halitintar yang bergemuruh sebagai pertanda bahwa pejabat PIK kali ini akan benar-benar lenyap. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka bertiga pun memaksa untuk masuk ke dalam asrama. Tetapi sayangnya mereka sudah terlambat karena tali bunuh diri itu sudah terbakar menjadi abu. Boni pun memasukkan sisa abu itu ke dalam botol yang kemudian ia tulisi dengan kata sahabat. Namun selalang beberapa waktu, pejabat PIK pun muncul kembali di hadapan mereka. Pejabat PIK pun mengaku kalau sebenarnya ia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena tadi saat halilintar bergemuruh, ia juga sempat ketakutan. Singkat cerita, pejabat PIK pun juga mengaku kalau sebenarnya ia iri dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kini ia sangat ingin menjalani reinkarnasi. Dan kabar baiknya, ia juga sudah mengetahui bagaimana caranya agar ia bisa reinkarnasi kembali. Ia meminta bantuan kepada mereka bertiga agar melemuri sebuah bambu dengan abu sisanya itu, kemudian menanamnya di belakang sekolah. Dengan cara ini, nantinya ia bisa dilahirkan kembali. Dan setelah mengucapkan pesan-pesan perpisahan, akhirnya pejabat PIK pun benar-benar menghilang. Waktu pun terus berjalan, dan mereka bertiga pun mulai kembali menjalani hari-harinya secara normal. Meskipun gagal dalam ujian tertulis, Boni pun tetap berprestasi melalui kejuaraan olahraga dengan kerja kerasnya sendiri. Sementara kedua orang tua Venus kini memaklumi kemampuan putrinya dan memberikannya les privat di mana ia malah bisa bertemu dengan orang yang ia suka. Sementara itu, Joseph pun juga bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Juliet. Di akhir film, kita diperlihatkan Juliet yang telah berhasil melahirkan dan bayinya sangat mirip dengan pejabat PIK. Film pun tamat dan sampai jumpa di video selanjutnya.